Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Nizam LV Oke guys, kali ini Nizam mau memberikan informasi ya atau sharing siapa tau nanti teman-teman ingin ganti aki akinya ngedrop gimana ya jadi saat ini Kang Nizam mau sharing untuk cara masang aki pada all new scoopy nah ini ya ini akinya baru kita pasang aja baru pasti ada ini ya bautnya ini diwadai seperti ini ya ya kita pasang aja kita buka tutupnya oke ada dua baut ya baut terus cara bukanya di agak dicoket dikit tarik ke depan nah lepas disini ada kancingannya depan ini sama samping ini ya jadi agak susah membukanya tadi ditarik ke depan habis itu buka baut dua itu kita buka baut dua setelah itu tarik ke atas nah disini ada kabel positifnya disini sama negatifnya disini oke kita pasang nah terus untuk jalurnya ini di benerkan guys nah ini ada jalur di bawah itu harus tidak boleh apa namanya tertindih terjepit nanti kalau terjepit bisa kongselet itu guys nah oke terus untuk masangnya itu kalau untuk masang itu positif dulu ya guys kalau masang baterai itu yang bener itu positif dulu jangan negatif dulu nah ini bautnya yang kotak dimasukkan ya miring miring guys oke karena akinya ini tidur untuk New Scoopy 2021 ini tidur nah plusnya dulu ya oke posisinya miring rupuh-rupuh baru negatifnya jadi masangnya itu positif dulu baru negatif kenapa kalau dipasang negatif dulu misalkan nanti obeng ini nempel ke bodi itu akan mengakibatkan nge-trash atau kongselet makanya plus dulu kalau plus dulu negatifnya meskipun nempel bodi gak akan masalah karena dia ini main makanya yang bener itu positif dulu ditutup baru negatif jadi itu aman gitu ya guys oke itu aja informasi simple semoga bisa bermanfaat siapa tahu di rumah akhirnya ngedrop terus beli sendiri mau dipasang gitu ya guys kita tutup lagi terus untuk informasi kalau melepas guys kalau melepas baterai yang aman baterai apapun itu kebalikannya yang negatif dulu yang harus dilepas ya jadi yang negatif dilepas baru positifnya oke gitu aja informasi dari Nizam mengingatkan yang belum subscribe mohon bantuannya ya guys supaya mendapatkan informasi terbaru dari Kang Nizam terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai